Seorang warga Demak bernama Selametriadi, serta tiga warga Jepara, Aklis Fahrudin, Wibowo M. Kubro Yuleo, harus berhadapan dengan anggota Satres Kimpol Resklobogen usai menjual kambing hasil curiannya. Dengan mengendarai kendaraan minibus, komplotan ini berusaha mengelabui korban dan juga warga sekitar. Komplotan ini rela menggunakan mobil sewaan untuk melancarkan aksinya. Mereka mengincar kambing dalam kandang yang berada di depan rumah korban. Pelaku mengaku aksi penjuran kambing ini telah dilakukan sebanyak lima kali. Rencananya hasil curian ini hendak dijual di daerah Toro, Kabupaten Brobogen. Kasus terungkap saat petugas resmob yang sedang patroli mencurigai minibus yang mengangkut kambing di jok bagian belakang. Setelah diberhentikan dan diperiksa, ternyata kambing-kambing tersebut hasil curian di daerah Jepara. Untuk TKP tadi malam, menurut keterangan dari para tersangka, itu diambil kambing itu dari desa pelahan, tamatan pelahan, di bagian Jepara. Sebelumnya kambing-kambing itu berada di kandang di depan rumah. Dari tangan tersangka, petugas juga mengamankan sejumlah HP yang digunakan untuk bertransaksi dengan para calon pembelinya. Untuk selanjutnya, Satreskrim Polres Brobogen akan berkoordinasi dengan Polres Jepara dalam penanganan kasus penjurian kambing. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!